Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rizky Di kesempatan kali ini saya akan merangkum Dari materi-materi Yang sudah saya pelajari Materi 1 Sampai dengan materi 8 Yaitu saya akan memberikan rangkuman dan contoh soal latihan Oke, rangkuman yang pertama Berdasarkan perekonomianya Perekonomianya Pengelompokkan negara dibedakan menjadi negara pertama Kedua dan ketiga Kelompok negara pertama dan kedua Negara-negara maju, kaya, atau developer Kelompok negara ketiga adalah Negara-negara sedang berkembang yang juga Disejajarkan dengan negara miskin, backward, atau Underdevelopment Yang kedua, negara maju adalah negara-negara Industri yang sudah berhasil dalam pembangunan Di segala bidang Yang ketiga, negara-negara berkembang adalah negara yang Baru saja merdeka dari penjajian negara maju Dan dicirikan dengan pelaksanaan Pembangunan yang sedang giat-giatnya Yang keempat, indikator-indikator yang Digunakan untuk membedakan antara negara maju Dengan negara berkembang adalah pendapatan Per kapita pertahunnya Juga tenaga kerja, penggunaan sumber tenaga mesin Dan listrik, angka harapan hidup Struktur mata pencaharian penduduk Dan penggunaan lahan Serta indeks statistik negara Teknologi dan indeks demografi Oke, ciri-ciri dari negara maju Pendapat rata-rata per kapita penduduk pada Rumah tinggi Tingkat pendidikan penduduk rata-rata tinggi Angka harapan hidup penduduk rata-rata tinggi Angka pertumbuhan penduduk per tahun relatif kecil Angka kematian penduduk per tahun relatif kecil Hidupannya bercorak ekonomi pasar Lapangan kerjanya luas dan beragam Kegiatan ekonomi sebagian besar di sektor industri Begitu juga dengan Komoditi ekspornya Mayoritas penduduknya tinggal di kota Dan tingkat kesehatan penduduknya relatif tinggi Oke, disini saya akan memberikan contoh soal Dari materi yang sudah saya berikan Menurut kalian, gunung tertinggi di negara Jepang adalah Gunung Fuji Ya, jawabannya adalah gunung Fuji Nomor kedua, berdasarkan letak lintang Jepang Lintangnya Jepang bagian selatan beriklim Bagian selatan beriklim Ya, kalian akan bisa melihat di materi saya yang saya berikan Ini adalah Perhatian untuk kalian Jadi kalian harus bisa menjawabnya Dan ketiga, faktor utama yang menjadi pendukung Majunya sektor industri di negara Jepang adalah Oke Apakah kalian bisa menjawabnya? Ya Yang keempat, sungai Gangga di negara India yang bermuara ke Oke, pengatuan umum Kalian harus bisa menjawabnya Ini adalah latihan Ini adalah contoh-contoh soal yang bisa keluar Di SBM PTN Oke Penduduk asli negara India adalah Oke Oke, saya lanjut ke nomor 6 Antara negara India dan Sri Lanka dibatasi oleh Oke Oke teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Itu adalah rangkuman dan contoh soal Dari contoh soal yang saya berikan Kalian harus bisa menjawab Karena nanti akan berdampak pada Pengatuan kalian tentang negara-negara tersebut Tentang biografi di dunia ini Oleh karena itu Kalian harus rajin searching Kalian harus rajin membaca Karena soal-soal yang saya berikan adalah Soal-soal yang biasanya keluar dalam SBM PTN Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya